Keluarga memastikan kasus yang mencerah tersangka Aditya Hasibuan dan berujung pencopotan AKBP Akhiruddin dari jabatannya merupakan duel satu lawan satu dan bukan penganiayaan. Sementara buntut kasus itu kekayaan fantastis terus mendapat sorotan tajam, bahkan PPATK membekukan rekening puluhan miliar rupiah milik AKBP Akhiruddin. Pemeriksaan gudang tangki BBM jenis solar merupakan salah satu tahap penyelidikan terkait harta kekayaan AKBP Akhiruddin yang dinilai fantastis. Diperkirakan terdapat puluhan ribu liter solar yang bersimpan di gudang ini. Pertamina Regional Sumbagut yang mendatangi gudang ini menyatakan akan menyerahkan sepenuhnya penyelidikan kasusnya kepada polisi. Pertamina juga tidak mengetahui pasti sumber kebocoran solar yang ditampung di dalam gudang ini. Jadi kami di sini untuk mendampingi, untuk mengecek lokasi di sini. Dengan gudang seperti ini kapasitas berapa? Banyak yang mereka ambil dari kita ya, Pak? Aduh kalau itu mungkin nunggu dari polda ya, seperti apa hasil dari analisisnya. Sementara kekayaan fantastis pecatan kepala Biro Operasi Direkturat Narkoba Polda Sumut terus mendapat sorotan tajam. Bahkan PPATK membekukan rekening ayah tersangka Aditya yang jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah. Ironis dengan laporan harta kekayaan ke KPK hanya 0,467 miliar rupiah atau 467 juta rupiah, AKBP Akhiruddin Hasibuan kerap memamerkan sejumlah kendaraan mewah dan mahal di media sosial. Di samping itu perwira menengah polda sumut ini pun ternyata memiliki aset kekayaan lainnya seperti sejumlah lahan dan bangunan indokos lainnya yang eksklusif. Sementara pihak keluarga membantah kasus yang menjerat Aditya sebagai tersangka. Penganiayaan terhadap Ken. Menurut keluarga, kejadiannya merupakan duel satu lawan satu untuk menyelesaikan masalah yang dipicu cemburu. Saya tegaskan sekali lagi, ini bukan penganiayaan. Ini adalah satu lawan satu yang diawali dari Ken yang dicemburu kepada adik saya, yang menyecar adik saya untuk bertemu, sampai akhirnya lepaslah di rumah saya ini. Mereka memang ingin menyelesaikan secara jantar. Nah, gitu kan, enggak tahunya selang dua hari adik saya dapat telpon dari penyidik, Kuro Estabes untuk diperiksa. Diperiksa, enggak tahunya si Ken bikin laporan penganiayaan. Pedugaan penganiayaan yang melibatkan anak pejabat kembali menjadi sorotan masyarakat luas. Orang tua juga ikut terseret dalam kasus ini sebab selain dianggap melakukan pembiaran, kekayaan fantastis AKBP Akhiruddin selaku ayah tersangka menjadi sorotan tajam sebab tak sesuai dengan LHKPN. Kuti Alawiyah Lubis dan Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan dan Deli Serdang, Sumatera Utara.